Intro Tak hanya menu dan olahan manis, sajian yang lezat dan cita rasa gurih juga biasanya menjadi pilihan saat berbuka puasa. Warga biasanya akan memburu pasar Ramadan lantaran menjadi tempat berkumpulnya penjual makanan yang beragam. Seperti halnya pasar Ramadan masih teraya Baitur Rahman yang kembali hadir di bulan puasa tahun 2023 ini. Berbagai macam makanan dan minuman untuk berbuka puasa berjajar di sepanjang jalan pasar. Dari sekian banyak makanan, ada satu kuliner yang cukup menarik yang dijual di pasar Ramadan ini, yakni kepiting bakau kari. Kepiting bakau kari Suroso ini hanya hadir selama bulan puasa. Suroso selaku penjual kepiting bakau kari mengatakan ia telah berjualan sejak tahun 2018. Ia juga mengatakan hanya dirinya lah yang menjual kuliner khas Ramadan satu ini di pasar Ramadan Masjid Raya Baitur Rahman. Menurut Suroso, penjual kepiting bakau membutuhkan modal yang cukup besar sehingga tidak banyak yang berani menjual kepiting. Ia biasanya mengambil kepiting bakau dari supplier yang menjadi langganannya. Setiap hari Suroso membeli 5 hingga 10 kilogram kepiting yang setiap kilonya dibeli dengan harga 80 ribu rupiah. Kepiting tersebut ia masak sendiri bersama sang istri di rumah dengan bumbu-bumbu kari andalannya. Setiap porsi kepiting yang dijual di pasar Ramadan dibanderol dengan harga 25 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah tergantung ukuran kepitingnya. Kepiting ini bahkan bisa awet hingga pagi hari dan bisa dikonsumsi saat saur apabila disimpan di dalam lemari pendingin. Suroso menuturkan kepiting bakau kari ini hanya dijual olehnya selama bulan Ramadan di pasar Ramadan Masjid Raya Baitur Rahman. Untuk yang ingin mencoba kuliner kepiting kari bakau Suroso dapat langsung membelinya di pasar Ramadan Masjid Raya Baitur Rahman yang mulai buka pukul setengah 4 sore waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!